Intro Lopan waduk di depan rumah sakit Pupuk Kaltim membuat akses jalan Pupuk Raya Lumpuh. Akibatnya pengendara terpaksa melewati jalur rumah sakit menuju kelurahan Guntung. Berdasarkan pantauan ekspos Kaltim pada Kamis 4 Agustus kemarin, genangan air yang terjadi sejak hari Selasa itu mencapai ketinggian 2 cm. Tidak adanya perhatian dari Pemkot Bontang membuat PT. Pupuk Kaltim turun tangan dalam mengatasi luapan air tersebut. Saat dikonfirmasi, manajer umum Pupuk Kaltim Prayit Nohadi Waluyo menjelaskan, luapan tersebut akibat tersumbatnya gorong-gorong saluran air menuju ke laut. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat setempat tidak membuang sampah sembarangan. Tadi pagi sudah kita angkat 10 karung sampah, tapi masih juga mungkin di dalam ya. Makanya kita harus angkat danau ya, apa namanya, kerangkengnya ya. Berapa hari sudah banjirnya? Sudah mulai hari Rabu ya, sudah tiga hari. Kedalaman banjirnya itu berapa? Nah itu kita nggak tahu kedalamannya sekitar 2 meteran ini. Para itu kembali menambahkan, seharusnya Pemkot Bontang bekerja sama dengan Pemkot Kutim menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat, warga kampung Sidrap belum memiliki tempat pembuangan sampah yang khusus. Pembawannya supaya masyarakat Sidrap itu punya tempat pembuangan sendiri yang khusus. Memang selama ini belum ada Pak yang disediakan mulai ini? Nah itu bisa kita lihat, nggak ada mereka buangnya sepanjang jari. Karena bisa buangnya ditambutkan itu buangnya. Nah kalau untuk Pemkot sendiri Pak diharapkan itu bukan? Ya kerjasama antara Pemkot Bontang sama Pemkotang untuk menyelesaikan ini. Hingga berita ini diturunkan, Departemen Safety PT Pupuk Kaltim terus melakukan upaya penanggulangan dengan menurunkan mesin pompa air, agar jalan raya bisa kembali lancar. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih.